9 tahun nikah siri, baru sekarang sah, ini sosok suami Rahel Mariam Tak banyak orang yang tahu ternyata status pernikahan dibalik sebagian artis, termasuk status pernikahan artis lawas pemain film Janji Johnny, Rahel Mariam Perempuan yang saat ini aktif menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ini telah menikah dengan Edwin Apri Handono Rahel Mariam memutuskan menikah secara diam-diam atau siri dengan Edwin pada 16 Desember 2011 silam Setelah 9 tahun menikah siri, status pernikahan Rahel Mariam dan Edwin akhirnya sah secara hukum negara Hal tersebut setelah Rahel Mariam dan Edwin mengajukan permohonan sidang isbat di awal bulan Agustus 2020 Dilancir dari grid.id, Rahel Mariam dan Edwin Apri Handono telah menjalani sidang isbat nikah pada Senin 3 Agustus 2020 Kuasa hukum Rahel Mariam dan Edwin Apri Handono, Dodi Haryanto, mengungkapkan bagaimana proses persidangan yang baru saja dilakukan Dalam proses persidangan ini, Majelis Hakim sudah mengambil sikap memeriksa berkas dan pokok perkara Pemeriksa bukti dan saksi dari hal-hal yang tadi sudah dijalankan Ungkap kuasa hukum Dodi Haryanto saat ditemui grid.id di pengadilan agama Jakarta Selatan pada Senin 3 Agustus 2020 Lebih lanjut, Dodi menjelaskan jika saksi yang datang adalah kerabat dekat Rahel Mariam Saksi yang hadir ada di samping saya, adik kandung ibu Rahel Dan kemudian tadi sudah pulang Ada dua orang saksi yang dihadirkan sebagai syarat pemenuhan daripada pemohon isbat ini Dodi Haryanto, Majelis Hakim memberi kesimpulan pemohon 1 dan 2 sudah memenuhi syarat melakukan isbat nikah Ungkap pengacara Rahel Mariam Kemudian Hakim juga mengambil sikap bahwa hari ini perkara permohonan dikabulkan isbatnya Lanjutnya, setelah pembacaan hasil ini Rahel Mariam menuliskan rasa syukurnya di media sosial Melalui media sosial Instagram miliknya, ad Rahel Mariam Ia menuliskan Alhamdulillah Bukan hanya kabar bahagia soal status pernikahan mereka Rahel Mariam ternyata juga telah berbadan dua Beberapa momen USG Anak kedua Rahel Mariam ini dibagikan di media sosial dikutip dari kompos.com Bayi dalam kandungannya saat ini adalah alasan dirinya dan suami mengajukan isbat nikah Sebelumnya kami tidak ada urgensi untuk meresmikan pernikahan ini secara negara Namun saat ini saya sedang hamil besar, kata Rahel Mariam via pesan singkat Senin Dan kami berpikir akan lebih baik untuk kehidupan dan masa depan bayi kami apabila kami resmi menikah secara negara juga Tambah Rahel Berkait dengan sidang yang telah berlangsung Rahel Mariam Juga bersyukur permohonan isbat telah dikabulkan oleh majelis hakim Dan Rahel juga mengakui telah mengajukan permohonan itu sejak 10 hari lalu Benar, pernikahan 16 Desember 2011 baru menikah secara agama saja Alhamdulillah hari ini sudah putusan dan pernikahan kami sah secara negara Tutur Rahel Mariam Diketahui sebelum menikah dengan Edwin Rahel Mariam dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Kalemata Angin dari pernikahan dengan Ebes Sayangnya pada 13 Oktober 2010 lalu Rahel dan Ebes telah resmi bercerai Dan hak asu anak jatuh pada Rahel Mariam Terima kasih telah menonton!